Kini korban pembegalan sepeda terus bertambah, sebagian besar bahkan belum tertangkap. Lantas orang seperti apa serta sepeda jenis apa yang biasanya menjadi incaran serta bagaimana cara sederhana menghindari aksi kejahatan. Simak laporan Clarissa Radia dan Bramantia Kusuma berikut ini. Aksi kejahatan seperti pembegalan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa semua orang, termasuk yang kini sedang marak begal sepeda. Korbannya pun tidak pandang bulu, mulai dari warga biasa, anggota TNI hingga artis. Sejumlah barang yang menjadi incaran biasanya adalah barang berharga yang diletakkan di bagian belakang maupun samping tubuh ketika seseorang sedang mengayu sepeda. Salah seorang pesepeda menyebut kebanyakan para penjahat mengincar harta benda pesepeda jenis road bike atau sepeda balap. Hal ini dikarenakan para pesepeda jenis road bike harus menggunakan sepatu khusus, yakni klip, yang membuat pengendaranya sulit responsif terhadap aksi kriminal. Banyak teman-teman yang tenang sih sebenarnya di jenisnya jenis road bike. Untuk menaruh barangnya kan adanya di kantong belakang gersi. Nah, itu yang memudahkan para pencoleng-pencoleng itu untuk ambil barang-barang pribadi. Ari menambahkan untuk mengurangi resiko, sebaiknya jangan menaruh barang di belakang tubuh. Gunakan tas kecil yang bisa diselipkan di dalam baju. Ia juga tidak menyarankan pesepeda pemula untuk menggunakan sepatu klip yang membuat pergerakan semakin sulit. Penting bagi para pesepeda untuk memiliki keberanian dan kemampuan bela diri sederhana untuk melindungi diri dari aksi kejahatan. Dalam beberapa kejadian, biasanya pesepeda akan dipepet terlebih dahulu oleh dua orang menggunakan kendaraan bermotor. Setelah berhasil menyamakan kecepatan, orang di belakang pengemudi akan merangkul pesepeda untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Gunakan siku untuk memukul bagian dada atau leher pengemudi agar Anda bisa melarikan diri. Bila memungkinkan dan memiliki keberanian yang cukup, Anda juga bisa melepaskan diri dari sepeda, kemudian memeluk kedua pelaku. Tapi ingat, jangan lakukan di tempat sepi agar Anda bisa dibela warga sekitar. Ah, tidak! Jara! Itu dia tadi pemirsa yang bisa Anda lakukan ketika aksi kejahatan malah mengintai Anda ketika sedang bersepeda. Yang pasti, sebagai bersepeda kita tetap harus berhati-hati ya. Tidak kalah penting, bawalah barang-barang seperlunya agar tidak mencolok perhatian orang yang berniat jahat. Bawa tas kecil saja. Jadi kalau bisa usahakan bawa seperlunya saja, kayak api satu gitu. Terus uang secukupnya beli tas kecil, taruh di depan, gitu. Terus biar nggak bisa ditarik-tarik agak susah biasanya. Di sisi lain, para pesepeda amat disarankan untuk goes bersama-sama agar bisa saling menjaga. Larissa Aradia, Bramantia Kusuma, Jakarta.